Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MSR Pada video kali ini saya akan menampilkan tutorial cara membuat Trophy menggunakan code dengan aplikasi Blender Kita langsung masuk ke aplikasi Blender Kita buang dulu yang ada di dalam Delete Tampil depan 6.1 Saya masukkan dulu Master atau gambar contoh ya Agar lebih mudah Shift Shift A Image Preferences Saya Ya Discord Kita masuk ke objek data properties Checklist opacity kurangin opacity nya Ya Kita atur Kira-kira Di tengah-tengah ya Ya Kita tarik sedikit ke atas Ya cukup Kita tampil samping Kita tarik ke belakang Nambah satu lagi Tampil depan Ya Kita tambah disini Untuk Ini Kita Hilangin dulu Agar tidak Keseleksi ya Saya masukkan dulu Saya masukkan dulu Curve Shift A Curve Bezir Saya pilih View Ya Kita klik Kita masuk ke Edit mode Automatic Ya Ini Saya Tarik Ketengah Ya Null ya Untuk yang ini Kita sesuaikan gambar ini Kesini Lalu kita Extrude Z Oh ya Kalau seperti ini Kita seleksi ya Dua ini V Vector Ya Dia akan lurus sendiri Tuh Sedikit Kita juga bisa menggunakan Ctrl Klik Kanan D Ya Ini juga Ctrl Klik Kanan Ini Juga Ke Atas Ctrl Klik Kanan Ctrl Klik Kanan Ctrl Klik Kanan Ini Juga Ctrl Klik Kanan kita ke atas ke sini dulu untuk merapikan nanti ya ctrl ke kanan ya kalau ini saya menggunakan E X agar lurus ya sini ke atas E Z E X E Z E X ya saya kasih ke dalam sedikit mungkin segini lalu saya tarik ke bawah sedikit E Z ya segini cukup kira-kira lalu kita bisa merapikan yang bagian ini seleksi ini kita bisa seleksi yang bagian ini ya kita tarik ya gitu bagian bawah ini juga bisa juga dengan G ya kita kita setiap itu yang ini juga yang ini juga G G G ya pg tarik ya G ya cukup sepertinya ini kita convert dulu ke mesh ya convert to mesh kita masuk ke edit mode tab kita pilih ini spin ya lalu kita tarik ya ya 33 terus 60 derajat ya untuk lingkaran penuh step saya kasih 32 agar lebih halus ya kita masuk ke edit mode tab kita set mode ya selanjutnya agar lebih rapi dan pencahayaannya lebih merata kita tambah lagi add modifier subsidev 23 ya untuk sudut-sudut yang melangkung seperti ini kita rapikan dulu kita masuk ke edit mode tab ya ya ini kita sudutnya kita bertajam dulu ctrl R di kiri klik kanan ctrl B ctrl R klik kiri klik kanan ctrl v ya bikin atas juga ctrl R di kiri ke kanan ctrl v ctrl R ctrl v ctrl v ctrl ctrl v ctrl v ctrl r ctrl kita lanjut ke bawah kita cari ya ini juga ctrl r kita tarik ya ini ctrl R kiri klik kanan ctrl v ctrl 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 r ctrl 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 r f ctrl 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 십 cop ctrl-l, ctrl-v, ctrl-l, klik kiri, klik kanan, ctrl-v, ctrl-l, klik kiri, klik kanan, ctrl-v, 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 ctrl- Oh ya bagian dalam sedikit tadi yang saya tarik Control R Control V Sudah kelihatan rapi dan tajam Selanjutnya Saya buat yang bawah Kita menggunakan Shift A Mesh Silinder Z Wireframe Kill Masuk ke Edit Mode Tab Fleksi Vertex bagian bawah Kita tarik ke atas Kita ctrl R Ya disini Ctrl R Disini Kita select Ya Ini Kita skill Ya Seperti itu Untuk ke atas Ctrl R Kita tarik kesini Lalu seleksi 8G atas Alt Klik Kill Ya Oh ya ini Kita nama In Trope Kita Unhead dulu ya Trope Ya Ya Pasal Select E E E Lagi Ikan bawah juga Pasal E E E Masuk ke Tab Mode Object Mode Klik kanan Set Mode Kita Klik Bagian Disini Kita Modify Modify Subsidy Service Kita kasih 3 3 Ya Kita lakukan Seperti tadi Untuk mempertegak Sudut-sudutnya Masuk ke Edit Mode Tab Ctrl R Ctrl P Ctrl R Ctrl R Ctrl R Ctrl R Ctrl R Ctrl V Ctrl R Ctrl V Ctrl V C B B B B B B B B Ctrl R Ctrl R R Ya Kita tampilkan lagi Ini Untuk selanjutnya Membuat Ini ya Gagang ini Kursor Saya taruh Sini Tidak apa Tidak apa Curve Bezier Seperti tadi View Ya Masuk ke Edit Mode Tab Ya Ini seleksi Kita tarik Kesini Ini Seleksi Key Ya Tarik Ke Atas Seleksi Key Ini Tarik Juga Kita Tambah Satu Vertex Disini Ya Kita seleksi Semua Klik Kanan Subsidate Ya Satu Ya Seleksi Kita tarik Kesini Ya Cukup Ini Kita tarik Kebawah Ini Kita Tarik Kesamping Ya Lalu Seleksi Vertex Ini Kita Extrude Eh Kira-kira Disini Seleksi Ini Key Harap Harap Ikan Ini Ya Kita tarik Ke Sumbu X Seleksi Lagi Tak Kita tarik Ke E Ya Sini Seleksi Kita tarik Di Sumbu Z Ini Kita tarik Ke Sumbu Z Cukup Ya Kira-kira Seperti Itu Masuk Ke Object Mode Kita Masuk Ke Sini Object Data Properties Ini Kita Buat Lingkaran Ya Di Geometry Round Kita Tambah Sedikit-sedikit Kira-kira Sampai Kita Merasa Sesuai Ya Oh Ya Seperti Ini Kurang Lebih Ya 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 Itu Ref Apa Ini Resolusi Kita Tambah Set 3 2 3 2 Lebih Halus Oh Ya Ini Lubang Kita Tutup Oh Ya Review Fill Cap Ini Kita Check This Lalu Kita Klik Kanan Kita Convert Go Miss Ya Kita Klik Kanan Set Smooth Auto Smooth Kita Checklist Kita Bisa Tambah Add Modifier Subsidif 2 2 3 Ya Saya Rotate Sedikit L Ya Kita Copy Kesamping CD Kita Mirror X Ya Sudah Jadi Untuk Gambar Kita Hilangin Dulu Selanjutnya Material 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 Emas Kita New Ya Untuk Disini Kita Pilih Glossy PSDF Ya Warna Kita Kasih Kuning Ya Untuk Ragnos Kita Kurangin Ya Seperti Ini Kira Kira Ini Juga Kita Seles Shift Seles Shift Ini Yang Terakhir Seles Ctrl L Link Material Ya Sudah Sama Ya Ini Juga New Kita Kasih Ini Tapi Kita Awal Bikin Warna Berbeda Kita Copy Ya Saya Kasih Warna Agak Hitam Ya Lupa Disini Kita Kasih Seperti Kayak Bapan Nama Ya Kita Masuk Kesini Lagi Satu Ke Edit Mode Ctrl R Ctrl V Ya Seleksi Pakai VSA Let's 1 2 3 1 2 3 Ya Sif FD V Selection Tab Basic Mode Ya Kita Pilih Ini Kita Tarik Kedepan Sedikit Ya Ini Saya Kasih Warna Seperti Ini Sif V Ctrl L Material Ya Sudah Sama Ya Untuk Ke Proses Render Selanjutnya Silahkan Cycle Noising Kita Checklist Ini Seribu Saya Sama Yang Sama Yang Atas 10 24 Ya Untuk Kita Masuk Dulu Untuk Pencahayaan Saya Menggunakan Environment Texture Agar Lebih Mudah Saya Open Ini Saya Sudah Simpan Di Desktop Ya Ini Untuk Warna Yang Lebih Tajam Bisa Pake Ini Di Color Management Standard Lock Bisa Dikasih High Contrast Ya Sudah Tinggal Render Ya Cukup Sampai Disini Pertemuan Kali Ini Nantikan Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh O